Intro Inilah perahu yang digunakan oleh 4 orang nelayan yang diterjang ombak setinggi 7 meter di perairan Laut Selatan Agrapinta, Kabupaten Cianjur, Kamisiang. Dua orang nelayan yang selamat, Yanni Sarikin dan Iman, sementara dua orang lainnya, Yanni Sanusi 40 tahun dan Musli 20 tahun, masih dalam pencarian oleh warga beserta TNI. Kempat nelayan tersebut merupakan warga Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari Kecamatan Agrapinta, Kabupaten Cianjur. Menurut Sarikin, sebelumnya ia bersama ketiga temannya akan mencari ikan, namun tiba-tiba ombak besar menghantam perahu. Kapal yang ditumpanginya terombang ambing selama satu jam di laut. Perahunya itu terbalik aja. Terbalik? Iya, perahunya terbalik. Terhantam ombak. Emang ombaknya lagi besar gitu? Iya, lagi besar. Itu di dalam perahu ada berapa orang? Awalnya empat orang, pas kejadian peruhunya itu yang satu terpisah, dikali tiga orang di dalam perahu. Terus dihantam lagi ombak? Iya, terus sampai adalah sekitar satu jam. Saat ini anggota Koramil setempat dibantu bersama warga, terus melakukan pencarian terhadap dua nelayan lainnya yang belum ditemukan di pesisir pantai Luigina Agrapinta. Heri Setiawan, Bandung TV